Ribuan masyarakat Batam menghabiskan liburan di Taman Rusa Sekupang. Di lokasi tersebut tersedia beberapa spot menarik, seperti Taman Air Mancur, Taman Pancing, serta beragam spot untuk bersuah foto. Inilah suasana di Taman Rusa Sekupang Batam pada hari minggu kemarin. Ribuan pengunjung memadati lokasi wisata yang baru diresmikan oleh Kepala PP Batam Muhammad Rudy. Keramaian dan kepadatan sudah terlihat sejak di jalan raya menuju pintu masuk. Lokasi wisata yang terkenal dengan spot Taman Air Mancurnya ini memang menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga mengisi liburan. Tidak hanya bagi muda-mudi saja, namun juga banyak pengunjungi yang datang bersama keluarga. Salah satu rombongan pengunjung mengaku begitu senang menikmati berbagai pemandangan di lokasi ini. Alhamdulillah ini dari personil Hatro, Grup Hadro, Madi Sekirah Rehan, Kampung Melayu. Alhamdulillah kami rombongan ini naik satu bus, tapi ada teman-teman yang tidak bisa hadir, masakit dan berhalangan. Perdana Mas, di sini Alhamdulillah luar biasa, tak dapur alam. Masyukur ini Allah, kuasa Allah, luar biasa. Apa yang sudah dilihat di sini? Rusa ya, ibu-ibu tadi. Rusa, rusa, rusa. Cuman di sini sayangnya kok nggak hidup air mancurnya ya? Ya, air mancur. Alhamdulillah. Dari jam 10 tadi ya, Bu Ustadz. Ya, makan siang juga sudah. Itu mau hidup. Tidak hanya spot taman air mancur, ada beberapa spot menarik seperti spot patung sepasang rusak, spot taman yang berisi 32 ekor rusak, spot kulam pancing, dan spot menarik lainnya. Dari Batam Liston Manurung, Ainews, melaporkan.